Tahun 2024 banyak ponsel bermunculan, dari mulai harga 1-5 juta rupiah. Namun buat kamu yang hanya memiliki budget di bawah 1 jutaan, tapi mungkin ponsel yang cukup canggih. Jangan patah semangat, pasalnya saat ini sudah banyak ponsel murah meriah yang memiliki spesifikasi dan juga fitur yang canggih. Berbagai aplikasi dan juga game standar juga bisa berjalan dengan baik di ponsel tersebut. Menarik untuk disimak? Berikut admin berikan rekomendasi 5 HP di bawah 1 jutaan terbaik paling worth it untuk dibeli di tahun 2024 yang sudah tim forum gadget rangkung. Yang pertama adalah Redmi A2 yang dibandol seharga Rp 975.000. Redmi A2 hadir dengan layar IPS LCD yang sudah cukup luas dengan ukuran 6,52 inci beresolusi HD+. Kemampuan chipsetnya sudah lebih baik dengan Helio G36. Menggunakan sistem Android Go Edison yang lebih ringan dan juga ramah spek. Tambah HP ini sudah menyediakan slot khusus microSD untuk memperluas kapatas memori-nya. Sedangkan untuk sektor kameranya, hasil fotonya sudah cukup oke untuk di kelas harga tersebut. Bisa merekam 1080p per 30 fps. Kapatas baterai yang dibawa oleh Redmi A2 juga cukup besar yakni 5000 mAh yang awet untuk seharian penuh. Bodinya menggunakan material khusus ala kulit imitasi dengan e-tekstur khas dari Redmi A2. Di bawah Redmi A2 ada Redmi A1 yang dibandol seharga Rp 949.000. Redmi A1 berbekal layar IPS LCD yang sudah cukup luas, sebesar 6,52 inci dengan resolusi HD+. Beroperasi dalam sistem Android Go Edison yang lebih ringan dan juga ramah spek. Redmi A1 menyediakan slot khusus microSD untuk memperluas kapatas memori-nya. Sedangkan dari sektor kameranya, Redmi A1 menghasilkan foto yang sudah cukup memuaskan di kelas harga tersebut. Mampu melekam 1080p per 30 fps. Ukuran baterai besar juga disematkan bekal baterai 5000 mAh yang awet digunakan dalam seharian penuh. Redmi A1 juga sudah menyediakan pot audio jack 3,5mm. Tampilan desain kece dengan tekstur kulit imitasi yang khas Redmi A1. Di posisi ketiga ada Luna G9. Luna G9 hadir dengan harga Rp 999.000. Luna G9 hadir dengan RAM 4GB serta media penyimpanan internal 32GB. Disertai dengan port modem USB Type-C 2.0, kini lebih praktis tanpa harus menyesal orientasi kabel saat hendak dicolokkan. Desain layar depan pada Luna G9 cukup modern dengan adanya punch hole, memiliki sistem operasi Android supplies yang bersih, minim bloatware atau aplikasi pre-install. Kinerjanya juga cukup oke untuk melakukan game tipis-tipis dan juga aktivitas ringan seperti multitasking. Dibekali dengan triple card slot untuk memperluas penyimpanan tanpa mengorbankan salah satu SIM card mereka. Luna G9 sudah memiliki port audio 3,5mm untuk menghubungkan kabel AirPod. Berlanjut ke posisi keempat ada E-Tel A49. E-Tel A49 dibanduh harga Rp 899.000. Kamu bisa memperoleh RAM 2GB serta media penyimpanan internal 32GB. Kelebihan daripada E-Tel A49 yang didesain terlihat menarik dengan modul kamera berbentuk pil lonjong. Hadir dengan 3 slot terpisah untuk memasukkan 2 kartu SIM dan juga 1 tambahan kartu microSD. Ukuran layar daripada E-Tel A49 cukup luas, yaitu 6,6 inci dengan resolusi 720p. E-Tel A49 hadir dengan baterai 4000mAh yang cukup awet, bertahan hingga 14 jam pada pemutaran video lokal. Fitur keamanannya pun cukup melimpah adanya fitur anti-peep dan juga anti-tip alarm. Dan HP di bawah Rp 1 jutaan terbaik yang terlihat ada Evercross M6A. Evercross M6A dibanduh harga Rp 689.000. Kamu bisa mendapatkan RAM 4GB dengan media penyimpanan internal 32GB. Evercross M6A hadir dengan layar HD+, dengan dukungan fitur i-comfort dan nyamanannya. Dibekali dengan RAM 4GB yang cukup oke di kelas harga tersebut. Masih dibekali dengan slot kartu microSD khusus untuk memeluas kapitas memori-nya. Evercross M6A memiliki kamera yang cukup bagus dengan menghasilkan foto kamera belakang yang lumayan oke dengan bantuan kamera AI. Menggunakan sistem operasi Android memuruti yang lebih ringan dan juga masih memiliki port audio jack 3,5mm. Saingnya Evercross M6A masih memiliki beberapa kekurangan, yakni ukuran lainnya kecil yakni sekitar 6,1 inci saja. Performa chipsetnya juga kurang bertenaga, tetapi masih cukup untuk aktivitas ringan seperti multitasking atau browser social media. Dan itulah daftar 5 HP di bawah 1 jutaan terbaik paling worth it untuk dibeli di tahun 2024 yang sudah tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.